Seorang perwira intelijen Israel mengaku telah memperingatkan komandannya soal penyerangan yang akan dilakukan Hamas. Namun, komandan tersebut tak menggubris hingga akhirnya pertempuran itu pecah pada 7 Oktober 2023. Perwira junior tersebut merupakan anggota unit intelijen elit 8200. Diakuinya, dirinya telah memperingatkan rencana Hamas untuk melakukan infiltrasi masal namun diabaikan. Petugas tersebut mengaku telah memperingatkan selama 12 bulan terakhir tentang skenario Hamas. Lagi-lagi, komandan Israel mengabaikan peringatan itu dan tak melakukan tindakan apapun. Pekan lalu, pengamat perempuan yang bertugas di dekat perbatasan Gaza juga mengungkap kesaksiannya. Dalam kesaksian para pengamat, mereka menceritakan bagaimana selama berbulan-bulan mereka berulang kali memperingatkan tentang perubahan yang mereka lihat di lapangan. Mereka memberitahu komandannya bahwa ada sesi pelatihan, anomali, dan persiapan di dekat perbatasan. Saat ini, sejumlah kamp-kamp Israel dibombardir Hamas dan militan pendukung dari Lebanon Hezbollah. Meski terus menggempur jalur Gaza, Israel juga menderita kerugian baik material maupun jumlah kematian tentara pendudukan. Akibatnya, tentara Israel saat ini mengaku enggan berperang. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!